Halo hai semuanya balik lagi di channel potret memory di video kali ini aku akan bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari iPhone 14 series terutama yang series Pro karena aku mau bahas fitur-fitur terbarunya yang belum ada di generasi-generasi sebelumnya review ini udah aku rangkum dari beberapa sumber yang sudah menggunakan iPhone 14 Pro series ini dalam jangka waktu tertentu poin-poin ini bisa jadi referensi kalian sebelum membeli atau upgrade ke iPhone 14 terutama yang Pro series nggak usah berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ya ke pembahasan yang pertama fitur always on display kita akan bahas dulu tentang kelebihannya yang pertama adalah bisa melihat informasi secara sekilas hal ini tuh memungkinkan kita untuk bisa melihat atau memeriksa waktu level baterai dan notifikasi tanpa harus menyalakan layar terus-menerus yang kedua adalah konsumsi baterai ada dua persepsi tentang fitur always on display ini untuk kasus yang pertama saat seseorang itu sering menyalakan layar maka dengan menggunakan fitur ini akan lebih menghemat baterai karena secara teori layar handphone itu mengandung jutaan pixel dan saat awd itu aktif hanya pixel yang menampilkan gambar dan teks yang menyala sisanya itu mati lanjut ke kekurangan fitur ini yang pertama adalah kondisi dari always on display ini yang tidak terlalu redup pada iPhone 14 series ya tidak seperti Android yang cukup redup always on display-nya pada iPhone ini always on display-nya bahkan masih bisa menampilkan wallpaper sehingga beberapa orang cukup risih karena dianggap belum mematikan ponselnya yang terakhir adalah konsumsi baterai ironisnya memang AOD ini seperti bumerang untuk kasus pengguna yang tidak terlalu sering menyalakan layar fitur ini akan terasa lebih menghabiskan baterai ini ada salah satu review dari Mas Ibrokumar yang mengatakan seperti ini dan ada juga analisis dari Kak Brian yang hasilnya seperti ini next fitur selanjutnya adalah Dynamic Island aku nggak perlu jelasin panjang leper lagi tentang fitur ini karena udah banyak banget yang nge-review dan aku pun udah pernah nge-review fitur ini kita langsung lihat aja animasi notifikasi yang bisa dihasilkan dari fitur ini di video klip berikut ini selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia beberapa animasi dari Dynamic Island yang bisa kita gunakan ya teman-teman nah sekarang kita bahas tentang kekurangan dari fitur Dynamic Island yang pertama adalah notch yang masih kelihatan pada saat membuka aplikasi contohnya seperti saat membuka aplikasi perbankan seperti BSA mobile dan marketplace seperti Tokopedia yang kedua adalah bentuk dan posisinya pada sebagian orang bentuk dan posisi dari notch iPhone 14 Pro series ini cukup mengganggu pada saat mode fullscreen di layar kebanyakan dari mereka masih belum terbiasa dan lebih menyukai bentuk poni di iPhone seri sebelumnya oke yang terakhir kita akan bahas tentang kameranya ini ada beberapa referensi foto atau perbandingan antara iPhone 14 Pro dan iPhone 13 Pro beberapa orang menganggap bahwa hasil tangkapan layar dari iPhone 13 Pro itu masih lebih baik dibandingkan 14 Pro karena vibran warnanya yang dianggap lebih hidup tapi apabila gambarnya itu di zoom seperti yang ada di video maka iPhone 14 Pro itu memberikan hasil yang lebih tajam dan lebih jelas dibandingkan iPhone 13 Pro dan ini adalah hasil perakaman video dari iPhone 14 Pro dan iPhone 13 Pro pada mode action disini bisa dilihat dengan jelas bahwa iPhone 13 Pro ini punya kestabilan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan iPhone 13 Pro selanjutnya kita akan bahas harga iPhone 14 series yang resmi Indonesia kita langsung masuk aja ya ke website resminya iBox yang pertama ada iPhone 14 Pro di kapasitas 128 GB harganya itu adalah 20 juta kurang seribu untuk yang kapasitas 256 GB nya itu 23 juta kurang seribu sedangkan untuk kapasitas yang 512 GB harganya itu adalah 27 juta kurang seribu dan untuk kapasitas 1 TB nya harganya itu adalah 31 juta kurang seribu wow lanjut ke iPhone 14 Pro Max di kapasitas 128 GB itu harganya 22 juta kurang seribu terus untuk kapasitas 256 GB nya harganya itu 25 juta kurang seribu terus di kapasitas 512 GB harganya itu 29 juta minus seribu dan yang terakhir di kapasitas 1 TB harganya itu 33 juta kurang seribu wow lanjut untuk harga 14 series biasa disini ada iPhone 14 dengan kapasitas 128 GB harganya itu adalah 16 juta kurang seribu terus untuk yang kapasitas 256 GB harganya itu adalah 18 juta 999 ribu dan untuk kapasitas yang 512 GB harganya itu adalah 23 juta minus seribu selanjutnya yang terakhir ada iPhone 14 plus di kapasitas 128 GB harganya itu adalah 18 juta minus seribu dan untuk di kapasitas 256 GB harganya itu adalah 21 juta kurang seribu dan untuk kapasitas tertingginya di 512 GB harganya itu 25 juta kurang seribu nah sekarang aku mau sharing tentang tips menabung iPhone 14 Pro series dengan target waktu 1 tahun contoh perhitungan yang aku bikin adalah untuk menabung iPhone 14 Pro di kapasitas 256 GB ini sebenarnya adalah salah satu request dari teman online kita yaitu Kak Ivan dan dia ini komen di video aku yang menabung iPhone 13 Pro tapi maaf banget ini baru dibikinin sekarang semoga Kak Ivannya bisa nonton video ini ya di sini target uang yang harus kita kumpulkan adalah 22.999.000 ini adalah tabungan mingguan dengan metode acak di mana nominal yang ada di setiap kotak ini merupakan angka yang harus kita tabung atau nominal yang harus kita tabung setiap minggunya nominal ini punya range dari yang terendah yaitu 50.000 sampai yang paling tinggi itu adalah 1 juta hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kita pada saat kita ingin menabung contoh saat kita lagi nggak punya uang atau pengeluaran kita lagi banyak di minggu itu maka kita tetap bisa menabung dengan mengisi di nominal yang kecil misal 50.000, 100.000, atau 200.000 nah sebaliknya saat kita lagi punya rezeki berlebih maka kita isi tabungan ini dengan nominal yang besar contoh 1 juta misalnya atau 875.000 atau 700.000 dan lain sebagainya nah untuk teman-teman yang pengen beli iphone 14 series yang belum punya uangnya atau mungkin uangnya kurang kalian bisa cobain cara menabung ini di rumah menabung di rumah kayak gini tuh simple banget dan aman juga karena kita sendiri yang jaga uangnya yang penting tuh cuma satu yaitu konsisten dalam menabungnya nah ini dia blanco atau format untuk menabung iphone 14 pro untuk kalian yang pengen beli iphone 14 pro kalian bisa banget contoh format atau blanco ini buat teman-teman yang pengen dibuatin tips atau cara menabung iphone yang lainnya kalian boleh komen di bawah sekian dulu videonya hari ini terima kasih buat yang udah nonton videonya dari awal sampai abis kalau kalian suka videonya kalian boleh tekan tombol like dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye